Masih seputar tahun ajan baru, kalau tadi kita di Bandung, sekarang kita ke Surabaya. Kita akan melihat bagaimana aktivitas belajar-mengajar di SMPN 46 Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Aprilia Putri di sana selamat pagi, April. Saya berada di aula SMPN 46 Surabaya. Dan saat ini pemirsa memasuki sesi memberikan materi yaitu tentang dilarangnya bullying untuk para siswa. Dan sudah ada kepala sekolah dari SMPN 46 Surabaya, Ibu Dini Hastanti bersama kita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Ibu, sebenarnya apa sih Ibu LOS itu? Layanan orientasi siswa ini sebenarnya adalah kegiatan untuk memperkenalkan siswa pada lingkungan sekolah. Dan kita juga membekali materi-materi, memperkenalkan beberapa hal yang perlu diketahui oleh siswa. Selain untuk mengenal lingkungan sekolahnya, mereka juga kita bekali dengan materi diantaranya budaya Surabaya, puluhan kardu Surabaya ini. Kemudian juga untuk yang lain-lain misalnya berkaitan dengan kenakalan remaja, supaya mereka juga bisa mengetahui dan bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Ada literasi, kemudian kami juga ada rencana untuk mengundang veteran di sini menyampaikan materi yang berkaitan dengan kebangsaan. Sehingga untuk siswa nanti bisa lebih memahami banyak hal, selain mengenal lingkungan sekolah, dia juga membekali diri dengan hal-hal yang bersifat pendidikan karakter. Baik ibu, kami dengar di siswa di SMPN 46 Surabaya ini pemerintah, ada juga yang berkebutuhan khusus atau bisa kita bilang siswa yang istimewa. Dan apa perlakuan yang spesial atau beda bu di sini untuk siswa ABK tersebut? Untuk siswa berkebutuhan khusus sebenarnya di sekolah kami tidak ada perbedaan ya, perlakuan sama. Mereka juga berkumpul dengan teman-teman reguler dalam satu kelas. Hanya kesukur khususan yang bagi mereka adalah karena mereka nanti setelah mengikuti pelajaran seperti biasa, mereka juga akan diberikan terapi ataupun keterampilan-keterampilan khusus yang bagi mereka, yaitu misalnya mereka bagaimana bisa mandiri dengan melatih keterampilan diri, misalnya seperti memasang sepatu sendiri, mengenakan kaos kaki, ataupun dia diberi keterampilan misalnya untuk memasak dengan hal-hal yang ringan, yang disesuaikan dengan kondisi siswa, seperti itu. Terima kasih ibu, saya mau ke teman-teman atau ada adik kalian. Ya pemirsa memang dapat anda lihat di belakang saya, ini banyak sekali murid-murid baru atau siswa-siswa baru dari SMPN 46 Surabaya. Namun anda jangan salah mengira karena mereka memang masih menggunakan seragam putih merah, karena memang hari ini merupakan hari pertamanya mereka sekolah. Dan saya juga tertarik pemirsa untuk mewancari salah satu siswa yang ada di SMPN 46 Surabaya ini. Halo adik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bilang, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana saya yang rasanya hari pertama sekolah? Senang? Senang? Senang. Terus teman-teman sudah mulai banyak belum temannya di sini? Teman Frans banyak? Banyak. Banyak ya, oke. Selamat bersekolah ya Frans. Ibu, saya mau tanya, Ibu kan biasanya yang menangani siswa seperti Frans ini ya Ibu ya. Ya oke, baik. Apa saja sih Ibu sebenarnya kegiatan yang ada di sini? Ya, untuk anak-anak kita ini kita beri bimbingan khusus, selain mengikuti di kegiatan di kelas reguler, bersama teman-temannya yang ada di kelas umum, juga ada terapi khusus untuk mereka. Ya, seperti keterampilan, bagaimana dia dibekali nantinya supaya bisa mandiri. Ibu, untuk seperti Frans ini kan baru sekali ya masuk SMP-nya dan masih perlu adaptasi. Bagaimana cara dari sekolah atau SMP-an 46 ini membawarkan dengan teman-teman sebagainya? Ya, kita berikan budaya inklusi bahwa anak-anak inklusi juga sama dengan anak-anak reguler pada umumnya. Mereka juga harus menghargai, kemudian membantu temannya yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Untuk jam sekolahnya sendiri bagaimana ya, Cik? Untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus ini, untuk waktu sama, untuk jam pelajaran dari jam pertama sampai jam keempat, mereka ada di dalam kelas. Kemudian berikutnya mereka ada di ruang sumber untuk mengikuti terapi-terapi seperti terapi bicara, membaca, kemudian okupasi, dan lain sebagainya. Di program melayanan orientasi siswa sendiri yang berlangsung selama tiga hari ini, apa saja kegiatannya dilakukan teman-teman? Ya, untuk anak inklusi sebenarnya sama semua. Kita upayakan mereka bisa mengikuti bersama teman-temannya yang reguler, tapi juga beberapa waktu dia nanti akan ditarik ke ruang sumber untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang khusus untuk mereka. Seperti itu. Terima kasih. Untuk teman yang lain seperti di sekarang, siapa namanya? Ahmad Taufik. Siapa? Ahmad Taufik. Ahmad Taufik senang nggak hari pertama masuk sekolah? Senang. Apa aja persiapan yang dilakuin? Membeli buku, membeli tahili sepatu. Sudah, teman-teman ya? Sudah. Sudah, ya. Ya, makasih ya, si. Ya, pemirsa memang beginilah suasana hari pertama sekolah di SMPN 46 Surabaya. Dan tidak hanya saja siswa baru yang di sini melakukan kegiatan, siswa kelas 8 dan 9 pun juga melakukan kegiatan hari pertamanya. Namun, hari pertama, kedua, dan ketiga ini, mereka mengkhususkan untuk melatih baris-barisnya dengan dibantu oleh Sabes Surabaya. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Ivo. Terima kasih, Aprilia Putri melaporkan langsung dari SMPN 46 Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.